Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini teman-teman kita coba membahas tentang Bahwa pengguna jaringan Pai kontroversial Akhirnya mendukung global consensus value ya Impian miliarder semalam ya Jadi beberapa jam yang lalu teman-teman Ada salah satu informasi ya Dimana ini adalah dari Newsway teman-teman Dia mengatakan nilai Pai itu dikembangkan Dengan simbol matematika ya Yaitu logonya seperti yang terlihat disini teman-teman Yaitu Pai Telah lama menjadi daya tarik dan spekulasi dalam komunitas jaringan Pai Baru-baru ini perkembangan yang signifikan telah terjadi Karena pengguna yang sangat kontroversial Yaitu Ed Christopher Jing Yang sebelumnya mengkritik nilai yang diusulkan sebesar 314.159 dolar per Pai Secara mengejutkan telah mengubah pendiriannya dan secara terbuka Menyatakan dukungan untuk PC komunitas Dukungan tak terduga ini telah memicu intrik dan diskusi Dalam dunia cryptocurrency ya Dengan banyak spekulasi tentang implikasi dari kesempatan yang baru ditemukan teman-teman Kritik dan perubahan hati Christopher Jing ya Nah Christopher Jing secara konsisten Menyuarakan skeptisismenya ya Skeptisismenya Mengenai kelayakan mencapai nilai yang diusulkan sebesar 314.159 dolar per Pai Dalam banyak pernyataan sebelumnya Dia berargumen bahwa angka astronomi seperti itu tidak dapat dicapai Dan hanya memicu ekspektasi yang tidak realistis Di antara para penggemar Pai Skeptisismenya berakar pada keyakinan bahwa Polatilitas pasar cryptocurrency dan berbagai faktor eksternal Akan menghambat realisasi miliarder atau triliuner dalam semalam Nah jadi teman-teman lanjut ya Nah ini dia nanti sosok Christopher Jingnya Namun dalam peristiwa yang mengejutkan Christopher Jing turun ke Twitter untuk membagikan perspektifnya yang telah direvisi Direvisi ya tentang masalah tersebut Dalam sebuah tweet dia menyatakan tidak ada salahnya bermimpi menjadi miliarder Atau triliuner dalam semalam Dan semoga sukses untuk anda semua Berdasarkan angka ajaib ini 314.159 dolar Saya menambang untuk menghasilkan miliaran dolar setiap hari ya Nah ini bisa kalian lihat disini ya Ini dia Christopher Jing Dan biasanya memang dia selalu kontroversi ya Menyata-nyata dengan terbuka dia kurang mendukung ya Tapi belakangnya udah tobat sepertinya ya Pengesahan tak terduga ini telah menyebabkan kegemparan dalam komunitas cryptocurrency Menarik perhatian pada dampak potensial ya Pada persepsi dan adopsi Pai Nilai Pai yang diusulkan masyarakat Nilai yang diusulkan sebesar 314.159 dolar per Pai Telah menjadi titik pertikaian dalam komunitas Pai selama beberapa waktu Wow Angka tersebut memiliki nilai simbolis yang signifikan Karena mendekati 6 digit pertama dari konstanta matematika Pai Yang mewakili keliling lingkaran dengan diameternya Anggota masyarakat telah lama melihat nilai ini sebagai sesuatu yang aspiratif Yang mengingat potensi manfaat ekonomi yang dapat diberikannya kepada pengadopsi awal dan investor ya Proposal nilai masyarakat berdidasarkan pada kombinasi faktor termasuk permintaan pasar Yang diantisipasi kelangkaan pertumbuhan jaringan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dalam ekosistem Pai Sementara beberapa kritikus berpendapat bahwa penilaian semacam itu terlalu optimis Pada pendukung menyoroti Ya para pendukung menyoroti kekuatan transformatif Cryptocurrency dan potensinya untuk menunggu sistem keuangan tradisional ya Masuk ke bagian implikasi dari pengesahan Christopher Jing Nah ini dia Pengesahan Christopher Jing terhadap nilai Pai yang diusulkan Membawa implikasi signifikan bagi komunitas Pai yang telah luas Yang lebih luas Terlepas dari skeptisisme Kemudian sebelumnya perubahan hatinya baru-baru ini dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi proposal nilai Sebagai tokoh kontroversial dengan banyak pengikut dukungannya banyak menarik perhatian Dan minat baru dari investor dan penggemar mata uang kripto Namun penting untuk mendekati pengesahan ini dengan tingkat kehati-hatian Sementara dukungan ya Dukungan kripto purging dapat menghasilkan kegembiraan jangka pendek Dan berpotensi meningkatkan tingkat adopsi Pai Sangat penting untuk menilai kelayakan mencapai nilai yang diusulkan secara berkelanjutan Dan polatilitas yang melekat pada pasar kripto karansi Tantangan peraturan dan faktor ekonomi eksternal harus dipertimbangkan Saat mengevaluasi potensi jangka panjang dari setiap digital ya Nah ini kemudian discover list ya topik Yaitu tentang harga Pai network, Pai network aplikasi, apa itu Pai network, Pai network Bitcoin talk Kemudian Pai coin value Kemudian dukungan kripto purging atas nilai Pai yang diusulkan mewakili perkembangan signifikan Dalam komunitas kripto karansi Ini berfungsi sebagai pengingat akan sifat spekulatif industri Dimana opini dapat berubah dan kejutan dapat muncul Namun sangat penting dari anggota komunitas Pai dan pengamat luar Untuk tetap waspada dan terus melakukan penelitian dan analisis menyeluruh Sebelum membuat keputusan investasi apapun Saat jaringan Pai terus berevolusi dan mendapatkan daya tarik Akan menarik ya untuk melihat bagaimana dukungan kripto purging Mempengaruhi persepsi dan adopsi Pai Hanya waktu yang akan menentukan apakah impian miliarder dan triliuner Dalam semalam melalui penambangan Pai dapat menjadi kenyataan Atau tetap menjadi aspirasi ambisius dalam dunia kripto karansi Ya teman-teman nah itu saja Jadi kripto purging sebagaimana yang kalian lihat disini Dia ternyata sudah berbalik arah mendukung Ini ya ini dia ini orangnya Jadi dia mendukung harga yang selama ini menjadi kontroversial Artinya dia melihatnya sepertinya gak mungkin gitu Tapi sekarang dia sudah ya mungkin sudah bisa menerima Ya dengan kondisi dan segala perkembangan yang ada Oke teman-teman nah sukseslah kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!